gue bakal mulai review santolonya ya jadi sorry kalau gue nggak baca komen kalian lagi dulu sementara pemain pertama Mitsugi MS ya porot AM merah begitu asal dari Jepang Nah kita lihat statusnya sebenernya tadi gue udah lihat sih ya sebenernya udah lihat dan gua ngerasa Mitsugi Mitsugi pas jaman MS ya nggak usah pas jaman MS sih pas jaman udah gedenya aja di racing-san stamina nya masih bocor ya apalagi yang pasti pas dia di MS itu paling parahnya sebenernya Mitsugi dan ya stamina nya jadi nggak nyampe 1000 cuman 1988 which is kurang banget dan ini pemain harusnya bisa dimain dari blok pertama ya dan pastinya kalau kalian mainin dia dari blok blok pertama udah pasti buras enggak akan kuat buat sampai ke beberapa kedua jadi sebenernya sih saran gue untuk buat Mitsugi ini ya kalian mainin di bebek kedua sebenernya saat keeper lawan itu udah enggak terlalu banyak stamina nya atau keeper-keeper FBS kalian lawan di beberapa kedua dengan Mitsugi ini mungkin masih worth it ya tapi kalau full power langsung daep full stamina sorry full stamina dari awal keeper-keeper FBS menurut gua agak sedikit kurang worth it buat dipakai sih Mitsugi ini dari awal ya dari babak satu jadi dengan ngelihat stamina yang seperti ini gua ngerasa sih Mitsugi nya perlu banget dimasukin atau dimaininnya pas babak kedua aja kalau misalkan keepernya FBS ya atau give everything kayak si aboy karena ya dia juga give everything ya Stats nya bakal naik 50% saat dia main di awal ya tapi bakal berkurang-berkurang-berkurang sampai habis dan ya ketolongnya ini sih sebenernya ada tenacity ya tapi ngelihat tenacity ini kan kalau bisa dibilang kan enggak enggak nyambung ya sama give everything jadi ketika stamina nya udah mau habis dia masih bisa nge-skill tapi harusnya pasifnya ini udah enggak enggak aktif ya atau boleh dibilang udah berkurang jauh banyak dari 50% saat Max nya ya dan kalau kalian lihat stats nya disini Mitsugi ini emang shooter banget ya kelihatan dari shoot sama powernya yang paling gede sebenernya 6500-6450 dengan power 5500 hampir sama-sama tekniknya ya jadi ya udah kelihatan sebenarnya Mitsugi nya ini Mitsugi yang ditujuin buat goal getter sebenernya cuman ya emang masalah di stamina itu tadi aja ya kalau kalian lihat disini ini start in match nya tapi belum ditambah passive give everything nya jadi shoot nya boleh dibilang di angka tambah 4600 ya 4600 di 13800an ya 13800 kalau kalian bandingin sama Hyuga Ijo kemarin yang OC part 3 itu cuman di angka 13000 sekian nggak nyampe 13500 kayaknya kalau nggak salah cuman sekitar 13500 kurang lebih jadi boleh dibilang sama cuman kalian mesti inget disini dia ada high flying force up lagi 15% dan bone nya dia juga 3% ya jadi menurut gua kalau dibandingin sama Hyuga kemarin jelas Mitsugi ini jauh lebih kuat dan terutama di bagian high force nya ya disini Mitsugi lowball ada good berarti ada tambahan 12,5% ketika dia ngevolley dan dan Mitsugi ini juga ada ada voley ya ada skill voley meskipun main skill yang dia bawa itu heroic overhead ini skill baru dia ya di 4,6,5% jadi ya highball nya sayangnya cuma normal kalau misalkan ada good juga sih mungkin Mitsugi nya bagus ya bakal lebih bagus menurut gua mungkin gua lihat skill voley nya dulu ya worth it nggak sih sebenernya voli nya ini kalau nggak salah ada di di shop ya kalau nggak salah sama ground shoot yang tap nih type diving voley ini ground shoot ya meskipun tulisannya type diving voley tapi ini ground shoot cuman 440 jadi jelas bagusan Furious di 4,6,5% kalau nggak salah Furious juga ada efek angle ya kalau nggak salah jadi ya kalau kalian punya Mitsugi dari Mitsugi yang ini nih Golden 23 ya itu kalau dicolok ke Mitsugi ini mungkin oke ya tapi agak sedikit sayang aja oh ternyata nggak ada efek apa-apa ya cuma 4,6,5% aja jadi ya nggak ada efek apa-apa Mitsugi nya untuk di Furious itu tadi ya volley nya mana volley nya Magnificent Jumping di 450 450 tambah 12,5% ya kalau di hitung-hitung sih masih lebih kuat highball nya ya highball nya di 4,6,5% ya ini ya header nya di 4,6,5% dan ada tambahan force 10% eh 15% jadi hitung sendiri ya harusnya di atas 500an ya jadi jauh lebih kuat highball nya terus tadi kalau kalian lihat Mitsugi ini bawa header ultimate overhead kick juga itu dari Mitsugi mitos ya jadi kalau kalian punya mitos dan nggak kepake mungkin kalau mau dicolok kesini tapi menurut gue sayang banget punya 2 skill header gue nggak tau ya worth it apa enggak tapi gue beberapa kali kemarin gue pake Margus ada case butuh 2 skill head karena sekarang banyak back yang ngeblok ya ngeblok skill apalagi kayak ada oiron nanti juga bakal keluar highball lowball bakal di blok ya untuk skill set Mitsugi ini mungkin kalian bisa taro ground shoot nya 1 antara tap atau furious kalo kalian punya tapi furious bakal jarang banget pastinya gue tau intercept bisa di demin aja Magnificent Football gue rasa ini bisa dicabut diganti skill drive pass drive pass S sama terakhir kalian bisa kasih volley ya karena Mitsugi ini sebenernya ditujuinya buat main terbang ya bukan main ground shoot meskipun dia forward ya gua bilang sih ini tujuannya sih di dalam kotak penalti nunggu bola sih karena Mitsugi ini stamina nya kecil jadi dia harusnya nggak bisa dipake buat ngapa-ngapain selain buat nge-shoot aja ya jadi target man menurut gue terus kenapa skill dribble dicabut dan dikasih skill pass itu buat ngindarin aja sih sebenernya ketika matchup sama back jadi ada opsi buat nyundul atau nge-pass jadi masih bisa ngelewatin back lawan lah ya dengan ngoper atau langsung nyundul bikin bingung back lawan jadi sekali lagi untuk skill set mungkin intercept tetap Magnificent Footwork diganti drive pass S udah gitu ground shoot 1 mungkin bisa Magnificent eh bisa ada Furious atau tab foli dan terakhir kasih foli foli yang Magnificent ya kalau nggak salah ya namanya juga jadi ya skill setnya ada highball lowball ground shoot 1 drive pass sama intercept 1 itu buat nyalain kalau misalkan kalian punya auto intercept aja ya terus untuk LB kayaknya sih standar forward ya karena ini emang forward banget jadi shoot power sama speed 25 pas 21 teknik 4 ya oke untuk nisugi seperti itu aja oke lanjut ya ke si vulkan vulkannya kayak abis diet ya ganteng udah gitu badannya kelihatan lebih lebih atlet agiliti Saudi Arabia World 23 seriesnya juga pasti golden 23 karena Arab itu cuma keluar di dua series ya antara EQ atau golden 23 ya jadi nggak ada versi RS atau WI nya karena dia nggak lolos terus pertama-tama stamina nya 1005 jadi untuk ukuran pemain yang super sub eh gua bilang sih ini cukup ya stamina 1000 gua bilang ini cukup super sub 50% jadi mainnya ke bawah kedua atau extra time menurut gua nih kalau gua lihat si vulkan ini kan bisa dua posisi ya forward sama defender sebenernya defendernya dia blocker ya jadi sebenernya dia ada opsi buat ngeblok sebenernya karena cukup lumayan gede power sama bloknya cuman kalau gue pribadi kalian harus milih sih dia si vulkan ini kalian mau jadi call getter atau defender untuk bone sendiri gampang nyala udah gitu dia wakabai skiller ya sama ada stamina killer tapi buat pemain Jepang doang jadi menurut gua sih ini vulkan jauh lebih cocok sih forward ya udah gitu highball nya juga very good jadi jauh lebih cocok buat dijadikan forward menurut gua sama ada startup juga 3% ya kalau kalian lihat startnya disini shootnya di angka hampir 10.000 dengan super sub nanti 50% jadi ketika masuk shootnya itu di 15.000 ditambah lagi 3% ini jadi hampir 16.000 mungkin terus highball nya dia yang very good di 455 boleh dibilang tambah 25% dari very good highball nya jadi momentum headingnya di 480 itu cukup lumayan kuat ya bahkan boleh dibilang gila abis ya dengan start shoot yang 15.000 udah gitu heading yang momentumnya 480 ditambah lagi kalau kalian ngelawannya Wakabayashi ya sebagai keeper dilawan gitu stat dia bakal nambah lagi 10% jadi kalau ditanya ini bisa buat ngebunuh genso fast atau enggak jelas bisa menurut gua banget apalagi ini ada stamina killer juga ya jadi genso nya bakal cepet banget ke kuras kalau ditanya ngebunuh genso udah jelas pasti bakalan bisa cuman ada satu masalah sih menurut gua kalau lihat stamina segini jadi kalian kalau misalkan jadiin dia forward udah pasti mainnya juga bakalan ngetem di depan terus kalian bakalan cuman bisa ngeshoot antara satu mungkin dua kali sampai tiga kali kalau full power ya jadi ketika dia dapat bola itu harus banget udah dalam kondisi siap tembak kalau enggak kalau kalian tambah dribble lagi atau pas lagi dulu atau apa dulu lah buang bola dulu baru balik lagi ke dia kayaknya itu bakal berkurang ya stamina nggak cukup paling cuma bisa buat satu kali shoot doang jadi boleh dibilang mainnya dia kuat banget di depan tapi ada masalah sedikit di stamina ya jadi kurang begitu bisa ngapa-ngapain gitu jadi terlalu ngetem banget di depan kurangnya dia cuman itu sih meskipun statsnya semua gede-gede dan ngedukung banget dia sebagai forward ya oke untuk skillset kayaknya vulkan power cannon ini bisa kalian ganti yang S dari vulkan ijo yang SSR gacha terus skill lowball juga kalau nggak salah ada dia dijual di shop kalau nggak salah jadi tinggal beli aja sama skill pass ya kalau nggak salah pas vulkan yang SR itu ada tapi cuman A doang ya dan nggak ada pas S jadi ya sementara pakai A dulu kalau memang belum keluar ya terus genie block mungkin bisa kalian diemin gua nggak tahu ya butuh skill dribble apa nggak ya ada atau nggak gitu skill dribble dia yang bagus dan nggak ada ya skill dribblenya adanya yang A doang power dribble jadi ya menurut gua nggak perlu sekalian aja nggak perlu sih butuh skill pass doang aja kalau mau jadi kalian mau jadi dia jadi forward kayaknya skill blocknya bisa kalian cabut biar skill setnya yang bisa kalian colok itu atau kalian bawa bisa lebih banyak ya jadi ya untuk skill set mungkin skill volley skill ground shoot skill pass sama mungkin skill dribble yang A ya skill dribble A skill pass A jadi blocknya kalian cabut jadi ngepass itu harusnya sih jengzaun 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 udah alert shinhen kick to go spammer sampai mana ya mungkin skill set tadi ya tadi sampai skill set jadi next LB ya untuk LB menurut gua sih udah pasti standart forward juga ya sama kemizugi shoot power sama speed 25 udah gitu mungkin pass 21 teknik 4 tapi ada opsi lain kalau misalkan kalian nggak pengen naikin pass ya yaitu naikin dribble naikin blocknya jadi mungkin shoot, block, speed, power semua 25 ini opsi untuk kalau kalian nggak mau rombak-rombak skill set sama LB-nya ya jadi dia kan punya dua posisi yang bisa nge-block ya jadi ya kalau misalkan kalian pakai LB yang kedua yang naikin block juga genie block S ini jangan kalian cabut ya tapi cabut aja antara dribble-nya mungkin dribble-nya nggak usah kalian bawa ya jadi menurut gua skill pass harus ya ya itu bakal ngebikin bingung back lawan juga sih jadi ya kalau misalkan kalian pakai LB yang kedua genie block-nya jangan dicabut terus untuk skill set lain kayak tackle sama intercept kalau misalkan dia punya seinget gua dia cuma punya tackle ya seinget gua kayaknya boundary break aja deh baru kalian masukin skill tackle-nya ya boundary break dulu jadi skill slotnya nambah baru kalian tambahin skill tackle-nya ya kalau kalian udah boundary break jelas tinggal naikin tackle-nya aja ya berikutnya ORAN Ijo Defender golden 23 stats 1122 untuk stamina menurut gua ini untuk ukuran standard pick sekarang oke banget ya cukup lah nggak kurang nggak lebih cukup disini kalau kalian lihat pasifnya kayak nggak guna ya sebenarnya matchupin bonus 100% jadi ini mirip-mirip si gote RS yang anif yang merah ketika atau atau kayak Matsuyama Samurai Blue ya 97 yang ketika matchup stat attack-nya yang berguna ya karena ini cuma satu kali doang jadi rebut bola dari lawan main-mainnya ya si ORAN ini rebut bola dari lawan terus attack-nya dia bakal naik 2 kali lipat ya ya jadi kalau kalian lihat di sini mungkin in-match tackle di 12 ribu intercept 11 ribu block justru paling kecil di 10 ribu karena menurut gue kalau kalian matchupin si ORAN ini sama lawan dia punya HA yang nge-block skill pemain ground shoot high ball low ball sampai 3 biji ya termasuk high ball low ball itu tadi ya sama ground shoot jadi pilihannya kemungkinan besar bakalan antara tackle sama intercept karena ground shoot-nya bakal di-block ini case-nya kalau misalkan musuh nggak bawa 2 skill ground shoot atau 2 skill terbang ya wajar sebenarnya stats-nya ada di tackle lebih gede sama intercept dan block-nya paling kecil secara logika tapi ORAN ini kebantu ya sama force up-nya 10% terus tadi gue omong-omong stats-nya kalian lihat di sini in-match untuk stat attack semua kecil-kecil ya 6.200 7.000 5.800 untuk pass tapi ini semua bakal kali 2 naik 2 kali lipat karena pasifnya tadi ya jadi untuk ground shoot bakal jadi 14.000 dribble di 12.000 dan pass-nya di 11.000 sekian ya jadi menurut gue si benernya si ORAN ini ya meskipun di back paling nggak mungkin ketika dia bisa ngerebut bola distribusi bola ke depan bakal jauh lebih gampang ya meskipun ini gak sama kayak insight master ya kalau yang insight master itu bakalan kuatnya di bener-bener di fokusnya di defense-nya aja tapi kalau ORAN yang ini mungkin bisa bantu-bantu nyerang juga dengan kalian colokin stem sandstrom shoot ya karena shootnya di 14.000 tapi gak terlalu kuat ya minimal itu bakal bisa buat nge-spam keeper lawan ya paling nggak si ORAN ini modelnya sebenernya lebih ke bisa ngebantu serangan sedikit lah ya karena match up in bonus ini meskipun ya kalau boleh dibilang gak begitu berguna ya untuk untuk ukuran back yang jauh dari gawang lawan pasif kayak gini harusnya sih gak terlalu berguna banget ya terus untuk skillset ya skill set si ORAN tackle-nya udah yang sunpress which is the paling kuat untuk ORAN punya intercept-nya bisa kalian ganti mungkin sama standstorm intercept tapi itu adanya di limited ORAN yang biru jadi kalau kalian gak punya kayaknya diemin aja pakai yang ini soalnya ini bakal nambah force 10% ya jadi kalau kalian punya yang standstorm interception itu bakal jauh lebih kuat meskipun cuma 455 kalau gak salah tapi nambah 10% itu udah 45 ya jadi momentumnya di 500 harusnya tapi kalau misalkan kalian pakai intercept yang ini ini cuma nambah 41 jadi cuma sekitar 450 agak sedikit kurang ya mungkin tapi ya kalau gak punya yang limited mau gimana lagi ya terus di shop ada dijual crossblock yang jelas kalian harus beli itu kalau misalkan kalian gak punya dupe wirean yang EQ biru yang lama dan kalian colok kesini terus ada skill want to di shop tapi gua rasa gak terlalu butuh ya mendingan kalian pakai skill drive pass S yang ada di medal regular medal pakai emas 400 doang kalian colok kesini drive pass S udah gitu roaring dribble gua rasa bisa kalian ganti dengan skill tackle double ya misalkan tackle 2 biji ataupun intercept 2 biji ya terus untuk LB untuk LB menurut gua sih ya bisa kalau kalian mau berani ya kalau kalian berani tackle intercept 25 speed teknik 25 tapi gua gak nyaranin ini sebenernya takutnya musuh bawa 2 skill set jadi kayaknya ya kayaknya kalau kalian taruh dia di center back si wirean ini tetep hmm block sama power 25 terus tackle 21 intercept 21 speed 4 teknik 4 menurut gua ini udah paling standart untuk jadi center back ya karena sebagai center back sebenernya yang dibutuhin paling kuat terus kan blocknya ya jadi ya LB LB yang block power 25 menurut gua itu yang paling ideal untuk wirean ini sih kalau kalian nekat untuk pakai LB yang pertama sih gua acungin jempol karena sekarang udah ada boundary break dan rata-rata orang bawa 2 skill set ya untuk misalkan ground shoot ataupun high ball low ball mungkin ya untuk high ball low ball biasanya sih satu cuman pastinya kalau misalkan memang kayak margus yang bagus di high doang mereka berani bawa 2 tanpa bawa high ball pun mungkin aja ya jadi hati-hati disitu sebenernya untuk mainin wirean ini kecuali kalau kalian taruh wirean ini di sayap ya di back sayap gua ga naikin block powernya sih gua berani kalau gua pribadi ya gua ga naikin block powernya gua berani karena bakal kemakan sama angle terus udah pasti jauh ya jadi kalau kalian taruh di sayap wirean ini gua sih bakal pake LLB yang pertama dan yah untuk skill apa untuk review sontoloyo siang ini kayak gitu aja ya terima kasih terima kasih